Malam ini di Sarasehan, dua diva dangdut, Iken Urjana dan Kristina Iswandari akan beradu pengetahuan lagu-lagu dangdut. Seperti apa ya, Me Time ala Sabai Morsecek dan Sandi Aulia. Dan ada Riani Jankaru, si wanita petualang yang juga rajin menabung. Selamat malam. Ini yang di studio, kenapa isinya semua cewek-cewek di malam hari ini, di weekend? Gak ada, cowoknya cuma ada dua. Oh my God, ini dua-duanya cowok di Jakarta yang gak punya pacar ya? Cowok-cowok lain gak ada mungkin lagi kencan sama kekasih-kekasihnya. Ini jomblo. Gak masalah. Jomblo itu bukan suatu siksaan dalam hidup. Jomblo itu pilihan ya kan? Dengan kalian hadir, dua cowok ini. Ini ada 250 penonton di studio di malam hari ini. Dan yang lainnya ini cewek-cewek, cuma ada dua cowok. Gak masalah, kalau kalian jomblo ya, atau mungkin pacarnya lagi ngambek, makanya kalian gak pergi sama kekasih kalian. Pilih aja, lihat ini. Cewek-cewek kece. Hadir di sini. Ya. Jangan pilih aku ya. Aku walaupun kelihatan muda, aku sudah ibu-ibu. Tamu-tamu saya yang pertama, ini ada dua diva dangdut yang semuanya pasti kenal ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal acara, sebelum acara mulai, siapa aja. Tapi kalau bicara soal dangdut, dangdut itu kan ada lagunya ya. Dangdut is the music of my country ya. Dan sekarang ini, sampai sekarang maksudnya, dangdut itu paling sering diputar kalau di pesta-pesta. Pesta pernikahan, pesta ulang tahun, pesta peluncuran produk, apa aja deh. Event-event besar itu gak mungkin gak ada dangdutnya. Kalaupun sampai ada orkestra pun, musik dangdut itu pasti dimasukin. Dimainkan dengan orkestra ya. Bisa dibilang statusnya musik yang orang suka banget goyang. Walaupun kadang-kadang suka ada nih anak-anak muda yang sosok, I don't like dangdut men, dangdut is what? I don't do dangdut. Pas ada lagu dangdut, I don't do dangdut. I don't like dangdut. Atau mulai, enggak gue tuh gak suka, gue gak suka dangdut men. Gini-gini matanya gitu. Gitu. Udah gak zaman sekarang pake ini, sekarang diresap. Gue gak suka banget dangdut. Tapi sekarang juga, walaupun sekarang banyak sekali lagu-lagu dangdut yang berkualitas dan lain sebagainya tentunya ya. Karena ditulis oleh musisi-musisi yang bener-bener ngerti banget musik itu. Tapi sekarang banyak sekali lagu dangdut juga yang liriknya itu menyerempet-menyerempet ke hal-hal yang tidak senonoh. Sehingga kadang-kadang kita kalau dengerin dangdut itu suka yang, Raja Tak, jangan didengerin. Atau goyangannya udah gak gini lagi tapi, Ya gitu deh aku gak mau ya. Aku gak usah ya. Gak usah aku contohin ya. Tapi ada artikelnya. Coba kita lihat artikelnya. Nih. Tuh, penyanyi dangdut, seronok, vulgar, dan erotis. Tentu bukan erosi ya. Kalau erosi dia udah gak ada ya kali ya. Jadi ini ada beberapa penyanyi dangdut mungkin yang membawakan lagu-lagu dangdut dengan goyangan-goyangan yang Wow harusnya dia lakukan di kamar mandi saja mungkin ya di saat tidak ada orang yang nonton. Sehingga banyak yang berpikir bahwa aduh dangdut itu merusak moral dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya mau undang ini Diva Dangdut. Apa pendapat mereka tentang dangdut yang katanya tidak senonoh ini. Ike Nurjana dan Kristina. Bang Mbak kece banget ini. Diva-diva. Coba kita bejajar-bejajar di sini. Coba lihat. Setuju gak kalau bikin trio? Hah? Setuju, setuju. Setuju. Loh kenapa? Kenapa? Aduh gak setuju. Kita punya trio ya. Oh, kita punya trio ya. Tiga kembang. Iya, yang ini bisa tiga daun kek, kita ganti tiga apa. Itu sorry yang bilang gak setuju, dia beli tiket dari Calo. Oh, tidak. Tidak, tiketnya gak resmi. Silahkan duduk dulu. Oke. Baiklah Mbak Kristina, terima kasih sudah hadir di sini. Kinclong-kinclong. Kau gak, kalian nonton acara ini bersyukur sekali loh yang lagi nonton di rumah juga. Ini kan tau terus-taurus semua ya. Oh, ya ampun. Tuhan kita kece banget. Tuhan kita kece banget. Berasa. Tuhan, kece. Kok bisa lebih kece? Bang, aku 9 Mei. Oh, aku 8 Mei. 18 Mei. Iya. Tapi cuma tahunnya kita yang sama. Oh, iya. Ternyata, iya. Aku tadi, aku kecewa. Kenapa? Maunya jadi kembar gitu. Enggak, berarti dia berpikirnya tetap aja aku yang lebih tua. 18 kan? 18. Anyway, jadi kita bisa bikin kembang taurus gitu trionya. Kembang taurus. Kembang taurus. Iya, kan? Enak kan sambil makan kembang taurus. Tapi sekarang aku mau ngebahas tentang artikel itu. Gimana pendapat Diva-Diva Dangdut ini berdua? Kalau kalian kan dengan goyangannya, dengan lagu-lagunya, it's very classy gitu. Menunjukkan dangdut yang berkualitas. Tapi kan sekarang juga banyak sekali dangdut-dangdut yang seperti ini. Sehingga banyak orang bilang bahwa dangdut itu merusak moral dan lain sebagainya. Pendapatnya gimana? Sebenarnya bukan dangdut yang merusak moral ya. Mungkin kepada individunya. Iya, pembawa penyanyinya ya. Juga banyak sekali penggemar-penggemar dangdut di pelosok. Tetapi mereka juga punya fans tersendiri. Bisa memilih bahwa penyanyi dangdut tidak semua seperti itu. Nah, kita yang sebenarnya yang datang dangdut tidak dengan yang begitu. Cuma cukup sedih aja ya. Prihatin sih sebenarnya. Dan masih tetap berharap untuk regenerasi, untuk menaikkan dangdut tidak seperti itu. Jadi sedih aja melihat dangdut menjadi seronok. Jadi akhirnya keluar kata-kata itu ya. Iya, seronok vulgar dan erotis dan sebagainya. Padahal bukan si musik dangdutnya ya. Oke, kalau baiknya apa pendapatnya? Mungkin ini seharusnya juga kontrolnya dari masyarakat juga. Artinya pemda setempat kah atau lingkungan setempat kah yang memang mengontrol apa namanya tayangan, apa bukan tayangan apa, pagelaran-pagelaran ini siapa dan seperti apa gitu. Mungkin kontrolnya juga, karena kalau kita pada saat nanti kita, oh ini begini, 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 nanti kita disangkain ini adalah hak setiap orang mencari nafkah, misalkan gitu. Atau apa, tapi memang kan dalam kehidupan itu ada aturan, ada etika, ada estetikanya. Bicara sebagai pemusik pasti kita terusik. Nah, tapi aku pengen tanya, ini waktu di awal karir, karena awal karir memulai penyanyi dangdut misalnya gitu ya. Aku cuma penasaran aja, sempat juga gak sih ada waktu pertama kali manggung atau awal-awal manggung, sempat ada kayak permintaan dari event organisernya atau dari siapanya bahwa goyangannya terlalu biasa banget kok. Gak goyang atau apa, sedikit di ini gimana in gitu. Sempat mengalami hal kayak gitu gak sih? Sempat pernah aku apa namanya, tapi gak setiap itu, itu bisa dihitung sama jadi sekali dua kali pernah. Oke. Nah, duh salah manggil Anda, aku bilang gitu. Oh gitu? Anda salah manggil. Kalau memang saya suruh meliuk-liuk, panggil aja penari striptis atau apal yang lain yang bisa bergoyang. Saya ini penyanyi, Anda manggil saya berarti dengar suara saya. Benar. Seperti itu. Akhirnya dia kadang malu sendiri. Oh iya. Ternyata memang bukan yang minta, bukan panitianya. Ada orang-orang yang aneh gitu ya. Iya mungkin. Oh iya oke, gak usah didengerin mbak. Kata gitu, oke gitu-gitu aja. Jadi dijawab dengan bijak aja gitu ya. Oke. Nah kalau aku suka, aku suka pasti dengan jawaban dan wajah yang cantik ini yang, oh enggak. Saya punya ini. Enak jadi, jadi event organizer juga oke. Kalau aku diminta, ha apa, kamu dulu meliuk. Harus belajar untuk menjawab dengan bijak gitu ya. Jadi makanya nama diba. Kalau kamu pasti kalau dijawab, kalau misalnya ditanya, dijawabnya apa? Aku? Coba misalnya, misalnya aku menyanyi. Kamu kalau mau nyanyi harusnya agak meliuk sedikit gimana? Agak gimana gitu penampilannya agak. Oh jadi, udah jawabannya udah itu? Udah aku gini. Aku tuh meliuknya kalau lagi gak nyanyi. Aku gak udah nyanyi. Soalnya aku gak bisa, aku gak bisa dua-duanya. Jadi pilih, mau meliuk atau mau nyanyi? Aku cuma bisa salah satu. Kalau mbak Ika pernah gak ditanya gitu? Kalau ditanya enggak, tapi memang macam-macam ya. Namanya masyarakat itu ada yang sudah biasa disuguhkan sama goyangan. Kalau tadi ini dari panitia, tapi ini juga ada sisi lain. Si penontonnya itu sendiri. Jadi itu juga challenge buat kita bagaimana kita sampein sama mereka. Oke, aku goyang. Tapi begini ya, jadi kita arahkan. Memang kita harus pinter-pinter komunikasi ya kalau kayak gitu. Benar itu lagi ya. Apalagi berhadapan sama masyarakat. Biasanya kita berkomunikasi kan gak buat dua arah kan. Akhirnya kita fokus sama orang, kita kejar terus. Kamu maunya apa? Kalau dia ditatap terus ternyata dia agak. Oh, gak ditatap. Jagoan kandang kali ya. Teriak-teriaknya kenceng. Teriak-teriak kenceng. Pas dihitungin langsung. Enggak, mbak. Enggak, mbak. Lain kali kalau besok-besok. Kalau ini yang nonton juga semuanya. Kalau ngeliat mereka berdua ini lagi nyanyi atau apa. Jangan ngomong yang aneh-aneh ya. Digalakin langsung ciut nanti. Oke, jadi kemana-mana setelah ini kita akan main kuis dangdut ya. Oh iya, iya dong. Ada kuis dangdut tetap di sini. Terima kasih. Lihat daerah. Aku pacarku yang ada juga. Pacarku yang ada berapa. Ya ada banyak banget. Kami putus. Dia nangis dan gak percaya. Atau setelah itu. Ada saat itu aku jadi serba salah. Sebenarnya hubungan kami sudah gak klik lagi. Ya klik. Oh. Oh. Terima kasih telah menonton!